Salam Bapak-Ibu yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, bersyukur kepada Allah untuk semua kebaikan kemurahan dan cintanya. Kita diberikan anugerah yang luar biasa oleh Bapak kita sehingga bisa mengikuti webinar yang ke-9 untuk homileti ke-2 terkait dengan kotba ekspositori dan ripominjilin. Kepada Bapak-Ibu yang saya hormati dari berbagai nominasi STT maupun tempat, kiranya webinar ini memberkati kita semua, mari kita mulai dengan doa. Bersyukur kepada-Mu Bapak untuk semua kebaikan kemurahan cinta kasih sayangmu. Terima kasih untuk semua teman-teman sahabat yang ada di webinar ini. Kami berdoa untuk Ibu Medi, Tuhan tolong menjama dan menyembuhkan sakitnya dengan kasih dan kuasamu. Dan semua kami yang ada di Zoom ini juga tetap sehat dalam pembaharan cinta kebaikan Tuhan. Kami berdoa biar Tuhan terus bekerja berkarya di tengah-tengah pandemik ini. Dindingi protek kami dengan darah-Mu, damai, kuasa, kekuatan, kasih, anugerah, berkat Tuhan, turun dengan mimpahnya. Terpuji engkawalah kami yang hidup Yesus Kristus Tuhan. Serahkan hati, mohon berkatmu selalu dari awal. Akhirnya webinar ini, kami serahkan mohon pimpin dan kasih sayang, kuasa, kekuatan, kemurahan, berkat Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, mohon berkatmu untuk webinar ini. Amin. Ya, senang sekali bersama dengan Bapak-Ibu sekalian bisa kembali bersama-sama di webinar ini. Hari ini ada beberapa revisi-revisi yang sudah saya lakukan. Ada yang langsung saya kirim di email masing-masing. Ya, pada prinsipnya memang ketika kita berbicara kotba ekspositori dan ripominjili, maka dua hal yang menjadi harga mati, yang tidak bisa dihindari, dan itulah yang membedakan dengan kotba topikal dan tekstual. Ketika kita bicara kotba tekstual, maka tidak wajib, tapi bisa. Kita menggali naskah asli yang digunakan kalau perjanjian lama itu Hebrew, Aramaik, kemudian perjanjian baru itu adalah Greek. Namun ketika kita bicara tentang reform Injili, kita tidak bisa tidak harus mengkaji yang namanya John Calvin Theology. Theologinya John Calvin. Demikian pula kotba ekspositori preaching. Tidak bisa tidak kita harus menggali bahasa Yunani. Nah, kemudian timbul pertanyaan. Bagaimana kalau saya belum belajar bahasa Yunani, Ibrani, atau Aramaik? Bisa tidak saya kotba ekspositori? Bisa saja, walaupun terus harus banyak perbaikan. Cara memperkuatnya bagaimana? Ya, minimal kata yang digunakan sebagai kata utama dalam setiap outline itu harus dijelaskan. Dan kata itu dalam naskah Yunani menggunakan istilah apa. Kemudian coba gunakan tafsiran-tafsiran Alkitab. Kan saya sudah berolong-olong ngomong kan. Ada Wycliffe, ada Deep Hegelberg, ada Donald Chestum, ada Matthew Henry. yang kesemuanya itu sebenarnya bisa didapat dari sabda ketika kita membukanya dengan menggunakan internet. Itu maksud saya. Nah, kalaupun tidak, download saya kira bisa. Kalau mau ya. Misalnya bermasalah dengan internet, download saja. Begini, ini bicara knowledge ya. Lagi-lagi jangan sampai Bapak Ibu merasa tersinggung, tidak. Signifikansinya daripada webinar ini apa? Signifikansinya webinar ini adalah mencoba menolong, tidak bermaksud menyinggung STT ataupun juga dosen. Sekiranya memang ini bisa bermanfaat untuk sesuatu yang progres. Lagi-lagi tidak ada nuansa lain. Kecuali bagi hormat kemuliaan Bapak kita. Maka dibuatlah webinar ini. Begitulah. Sebagai mau disebut food supplement, boleh. Mau disebut sebagai new menu, menu baru, boleh. Intinya tidak ada lain. Kecuali untuk membantu setiap kita sebagai body crash atau church ini menjadi lebih maksimal, lebih efektif, lebih produktif di dalam panggilan meyamin sang raja kita. Ingat baik-baik bahwa setelah kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Pribadi, kita bukan milik kita lagi. Melainkan miliknya Yesus Kristus. Nah, sehingga ketika kita menjadi milik Yesus Kristus, hanya give the best of Jesus Christ. Nothing else. Kita hanya bisa memberikan yang terbaik bagi Yesus Kristus, dan tidak ada yang patut diberikan yang tidak terbaik. Karena Kristus sudah memberikannya yang terbaik. Tidak ada masalah. Memang pembelajaran ini tidak mudah. Tidak mudah. Tapi kita terus berusaha untuk melakukan yang terbaik, sehingga kita bisa sampai pada yang terbaik bagi Yesus Kristus Tuhan. Jadi saya terus mendorong, memberikan stimulasi semangat kepada Bapak-Ibu sekalian untuk bisa melakukan yang terbaik. Mungkin benefit-nya belum sekarang, tapi next kalau sudah jadi, akan menjadi sesuatu yang sangat berguna, bermanfaat untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu sebabnya don't give up. Selalu ada revisi-revisi yang saya berikan. Toh, itu juga kebaikan kita. Jadi saya berharap kita terus progres ini ya. Terus maju menjadi yang terbaik bagi Yesus Kristus. Kenapa? Itu harapan kita. Saya ulangi bahwa hidup kita bukan milik kita lagi yang melakukan Kristus yang ada dalam kita. Sehingga dengan demikian kita selalu ada di webinar ini motifnya adalah saya merasa bahwa Anda ini bukan jemaat, bukan congregation, bukan orang percaya, tapi kita sudah ada pada level yang lebih tinggi. Level yang lebih tinggi itu apa? level di mana kita tidak lagi berbicara tentang mati mau kemana. Sudah pasti masuk surga. Tapi sekarang kita ini sedang berinvestasi dalam milenium. Yaitu pemerintah dalam kerajaan seribu tahun. Itu ekspektasi kita. Bahasa saya ini besok mati, bukan arogan, tapi sudah pasti hidup kekal menjadi milik kita. Tapi pertanyaannya nanti waktu terjadi rapture di Bema, kira-kira waktu pengadilan Kristus, bagi-bagi mahkota itu dapat apa ya? Itu yang paling penting. Waktu pemerintah dalam kerajaan Kristus itu seperti apa? Itu yang membuat kita excited on fire, sacrifice, segala sesuatu yang kita lakukan, kita korbankan itu, goal endingnya sebenarnya adalah di situ. Berjumpa dengan Kristus dan pemerintah bersama dengan dia. Jadi jangan berpindah. Jangan berpindah dan jangan berpindah. Terus memberikan yang terbaik bagi kemuliaan Bapak kita. Perbaikan-perbaikan terus dilakukan. Jangan lupa, bagi Anda, Bapak-Ibu sekalian yang lebih ingin mendalami tentang Bible Walks, ataupun juga interlinear dan hal terkait, saya gayung bersambut, kita mulai hari Senin depan, kalau tidak salah ya, Senin depan, tanggal 9 ya. Kita sudah mulai dengan mempelajari Alkitab secara Alkitabiah. Hari Selasa, dok. Hari Selasa, I'm sorry. Sorry to say. Hari Selasa ya. Hari Selasa. Mengapa ini penting? Untuk menanam fondasi yang biblical, bagaimana Alkitab itu yang tampaknya jelimet, bisa kita simpelkan dengan tidak menurunkan kualitas atau wibawa daripada penulis Alkitab dalam Ilham Rukudus. Jadi yang menempatkan pada porsinya. ingat filosofinya, kita ini, Hamba Mba Tuhan, bahwa kitalah imamat yang rajani, umat kepunyaan ala, bangsa yang kudus. Kita yang saya maksudkan di sini, bukan hanya pelayan-pelayan Tuhan loh. All billy force. Semua orang percaya itu disebut apa? Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat pilihan ala. Hanya saja yang membedakan kita dengan jemaat itu apa? Kita lebih concern dibanding dengan mereka, kita lebih committed dalam artian memberikan waktu hati, bahkan hidup ada yang full time gitu ya, ada yang part time tapi full heart, begitulah bahasanya, sehingga kita dituntut lebih. Tapi no problem, Anda akan mendapatkan sesuatu yang sangat berbeda, dibanding dengan orang yang tidak mengambil diri dalam melayani. Dan saya merasa, preaching adalah merupakan salah satu yang penting untuk kita, lakukan atau kerjakan, sehingga kita bisa memberikan influence yang disebut oleh Yesus menjadi garam, bukan menjadi terang ya. Kalau terang itu kan bicara identitas. Di dalam Kristus sebagai new man. Tapi garam itu bicara tentang manfaat, function, fungsi, dampak, efek, efek bagi setiap sesama manusia. Mantap ya. Baik. Hari ini Anda mau yang mana dulu nih? Mau kotbah kah atau revisi? Revisi, Dr. Hanas. Oke. Revisi ya. Saya sih sudah membuka beberapa ya. Oke, kita mulai. Kalau tidak salah, yang Ibu Aneka saya sudah baca. Saya sudah kirim email. Saya sudah WhatsApp ke dia. Ibu Aneka, ada kah Ibu Aneka dalam ruangan ini? Tidak ada. Belum hadir. Belum masuk. Iya. Bilang saya terlambat tadi. Oke. Kita lihat punya si Anaria. Iya, kita lihat punya si Anaria ya. Good. Setengah puyeng, man. Sudah, bisa lihat Ibu? Tulisan Ibu sendiri? Ya, sudah, Dr. Hanas. Gini kan. Saya WA apa, Bu? Ke Ibu Sianah. Tadi WA-nya masih tolong ditambahkan diperkuat kajiannya karena penjelasan naskah Yunani perlu dikaji lebih dalam. Iya. Nah, sekarang kan mungkin gini. Bagaimana saya mau mengkaji, Pak? Sebutlah begitu. Sementara saya belum belajar secara dalam tentang bahasa Yunani. Kira-kira begitu, kan? Iya. Nah, di tempat sekulia itu kita belajar bahasa Yunani itu dua belas pertemuan. Dua belas, bukan dua belas pertemuan. Dua belas SKS. Bah. Dua belas SKS itu empat mata kuliah ya? Iya. Empat mata kuliah kali enam belas pertemuan. Gitu. 64 kali pertemuan. Nah, jadi gini aja. Mungkin next kita akan buka bahasa Yunani dan bahasa Ibrani. Yang penting kan ini sudah ada bunyi-bunyi Yunani-nya, Greek-nya kan, ZTO. Jadi ya, mencari. Nah, sekarang ini ditambah aja dengan tafsiran, Bu. Bu tahu ya tafsirannya dari mana? Cara ngambilnya tahu? Dr. Hanas, kalau bisa itu minta tolong diulang yang CTO-nya dari mana ya? Oke. Kita mulai ya. Bisa lihat kan? Bisa Dr. Hanas. Kita masuk di... Ini sudah bisa dilihat ini. Saya punya materi. Sudah-sudah. Jadi dia ini, kalau yang ini kan dia sabda offline. Nah, kita lihat. Jangan lupa nih, yang di sebelah kanan ngambil yang mana? Nomor strong ya. Iya. Kemudian, Ibu, posisinya di mana tadi? Ngambilnya teksnya. Kolose 3, ayat 1 sampai 4. Nah, langsung aja di sini ya. Di sebelah, di tengah ini kan. Kolose Filipi, Kolose 3. Eh, 1 sampai 4. 1 sampai 4 ya. Nah, di sini langsung, jangan lupa nih ya. Begitu Anda klik TB dengan nomor strong ini, maka dia akan langsung muncul. Saya sih cari di sabda, ketemunya dengan strong gitu. Kita klik ya. Saya kok nggak ketemu ya di sabda. Bapak sudah download? Sabda. Sabda online aja. Online, Pak. Sabda online kita. Nggak mau. Oh, dia nggak ada. Nggak ada. Ada, ada, Pak. Online. Sabda online ada. Tafsiran kan? Ada, nanti tafsiran ada. Kita klik yang ref, ref, ref gitu. Terus ada dengan strong, kita klik. Nanti dia muncul. Oh, maksudnya ini dari online? Online, online sabda. Oh, dari offline bisa ya? Bisa ya. Bisa ya. Strong. Offline harus download, Pak. Iya. Coba kalau gitu, coba kita main di ini ya. Oh, iya. Bisa, bisa. Bisa ya. Pak Hanas, kalau langsung klik kolosio 3 S1, tafsiran Sabda, bisa langsung, Pak. Iya. Iya, kolosio 3 S1, saya akan bisa di sini ya. Iya, seperti itu, Pak Hanas. Iya. Ini yang saya ajarkan kan, kalau kita mau melihat tafsirannya ya. Iya. Kemudian kita kalau mau lihat studi katanya bisa di sini. Bikin ya. ini tafsirannya. Ini kan tafsiran kan? Iya. Yang saya sudah beritahu. Nah, cuma yang jadi permasalahan ini, kalau dia dari sini, kalau dia mau lihat Nasrk Yunaninya dari mana? Ada strong di sini. Di sebelah kanan, kalau nggak salah tuh, ada klikan strong gitu. Melalui nomor strong ini ya. Iya. 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 Ini kata ya, Bu, ya? Iya. Atau paksirannya? Apa leksikon? Oh, leksikon. Oh, leksikon. Namping ya. Iya. Keluannya nanti di leksikon, ada strong. Leksikon. Ini kan materinya kan? Betul nggak? Ini kan? Ibu lihat ya? Bentar. Iya, materinya itu ya. Nah, terus? Kalau mau dia offline bagaimana? Ini yang tampilkan strong di sini nih. untuk Hanas. Di sebelah mana? Bentar, bentar. Ibu lihat ini, Ibu lihat materi ini. Ya, di sini ada nih, tampilkan strong nih, sebelah kanan ini. Iya, itu. Yang mana? Ini nih, kanan Pak. Tampilkan strong. Oh, sudah ulangin. Iya. Nanti tinggal di klik. Carilah. Carilah, nah ini ya. Kalau C3, 1. Aduh, susah benar. CTO ini ya. Leksikon nggak ketemu? Nggak mau ya? Sebentar. Itu di studi kata, leksikon atau di tafsiran, Pak? Jadinya? Ini, ini, ini ya. Coba ulangi dari awal semua. Langi dari awal. Lagi ya. Semoga. Supaya enak. Iya. Iya. Supaya hafal dulu, saya juga lupa-lupa terus. Saya close ya. Tafsir sabda. Oke, sorry. Kok studi kamu sudah? Sudah, sorry ya. ini ada di sini kan? Sudah ketemu nih? Iya. Begini kan? Nah, langsung lihat di sini. Strong ini di klik. Klik, iya. Oh, segitu. Ambilkan strong, nanti keluar angka. Strongnya keting. Perhatikan tafsiran di sini isinya apa. Kan di sini. Nah, makanya istilah carilah ini kan? Ketemu-cari. Iya, carilah ketemu. ZTO. Tapi jangan lupa bahwa ZTO ini adalah root. Angkar kata kan? Iya. Terus bagaimana melihat ini sebagai bukan root? Nah, maka kita menggunakan yang namanya ini. Bisa dilihat ini? Sabdanya? Itu ambil dari strong, ya? Iya, strong. Tulang lagi, dokter Tanas. Sorry ya. Aduh, maaf ya ini. Ini bisa. Enggak, yang ini sudah bisa lihat. Ini kalau pakai Babelworks. Pakai Babelworks, kelihatan. Oh, kelihatan. Babelworks. Pelosor tadi kan? Iya. Pelosor 1 E3 ya? Iya. Nah, ZTO-nya itu mana? Nah, ini ternyata dia. Z-T-I-T-O. T-I-T. Itu Bob Imperatif Present Active Orang Kedua Persen. Plural. Orang Kedua Persen Plural itu apa? Saya, kamu, dia, kita, kami, mereka. Kami berarti kan? Atau kamu sekalian. Imperatif Persen itu apa? Satu bentuk kata kerja yang dilakukan secara terus-menerus. Jadi yang disebut dengan Tusik-sikan, melihat kan? Satu tindakan yang terjadi secara terus-menerus. Linear dia. Linear kan gak linear? Terus-menerus. Enggak ada berhentinya. Gitu ya. Bob Imperatif Present Active. Tusik ini ya. Si TID. Nah, ini ya. Nah, terus bagaimana sih tulisannya itu? Nah, kita tidak punya pilihan. Kecuali harus menggunakan yang namanya interlineal itu tadi ya. Ini ya. Saya masuk lagi di sini. Bisa lihat ini. Masih on process, Pak. Masih on process, Pak. Ya, interlineal. Bisa lihat ya. Ya, Pak. Interlineal, kolos ya, kan? Antismar, kosdikas, ya. Ya, hanes. Serah semua. Kolos Soma, bahasa Inggris, ya. Kolos 3-1, kan? Kolos 3-1. Langsung kita lihat grid-nya, kira-kira dia ngomong sejauh. Oh, kira-kira. Oh, kira-kira. JTDT itu, itu JTDT apa? Ini, operasi imperatif-aktif orang kedua-kira, kan? Nah, dari akar kata mana ini? JTDT, ini bercara-bacanya JTDT. Nah, JTDT itu seperti apa? Nah, ini JTDT. Ini, kalau mau melihat penggunaannya di dalam teks-teks Alkitab, ya. Kolos strong ini kan selalu bicara yang ada dalam Alkitab. Ya, kan? Artinya inilah penggunaan CTO itu di dalam Alkitab. Kalau historical di dalam Alkitab, loh ya. Historical di dalam Alkitab, loh ya. Bukan historical dalam artian sejarah penggunaan kata. Sejarah penggunaan kata maksudnya apa? Sebenarnya itu digunakan seperti awalnya. Jangan lupa bahwa Alkitab yang Anda pegang itu kan sudah tulisan yang ditulis pada Masehi. Ya kan? Bagaimana bahasa Yunani itu kan bukan bahasa yang muncul di Masehi. Tapi bahasa juga yang muncul di sebelum Masehi. Ngerti enggak? Oke, oke. Bahasa Jawa itu kan bukan bahasa yang muncul setelah kemerdekaan. Itu bahasa yang sudah muncul sebelum ada kemerdekaan. Saya agak kesulitan nih masuk ke menu yang Pak Anas ini. Sampai di interinirnya ketemu nih, Pak. Enggak ketemu. Yang mananya? Coba ngomong aja, speak up to me. Masuk ke... Ya dari kolose masuk sampai ketemu ZTO-nya ini gimana tadi? Ini sudah belum. Ini sudah belum, lihat dulu. Ini sudah belum. Sudah ketemu. Sebentar, sebentar. Yang satu enggak bisa saya ketik jadi tiga, Pak. Kolose aja. Itu enggak bisa dibikin tiga. Enggak usah tiga ini muncul sendiri. Dia ini ada... You can't choice, man. Oh, in fact, I cannot. Saya bisa kirim fotonya nih. Kolose tiga aja. Aduh, ampun. Bapak kan sudah di Bible Hub, kan? Ya, di Bible Hub. Kolose... Ini sudah belum. Ini correct? Ya, that's true. And then this one? Correct, incorrect? Nah, that's my problem. Saya enggak bisa masuk ke situ. Itu cuma tiga aja muncul. Kamu lihat nih. Klik to be. Kolosean one, kolosean two, kolosean three, man. Klik kolosean three. Ya, enggak ada ini. Dan enggak mungkin teman-teman sama internetnya, bro. Beda-beda. Beda. Beda. Beda, don. Nah, kalau di dua, sebentar ya. Dua, enggak mau. Orang gelam juga, Pak. Ya, be careful. Slowly, man. Coba di repress Pak Chris. Bawa. Sudah muncul, Pak. Habis ada temannya bingung. Ya, nih. Pak, coba di repress lagi. Wah, luar biasa ini. Ketemu, ketemu. Ya, ketemu. Dua, tiga. Saya bisa ketemu. Tapi, the rest, enggak mau dia. Kalau saya bisa share screen, saya share screen. Coba-coba. Bapak kirim ke Zoom kita. Saya potret aja, ya. Ya, ke WhatsApp kita. Saya soalnya satu pakai handphone, saya sengaja pakai, apa namanya? Hang on, homie. Homie. Saya rekam. Dutup Anas. Ya. Kalau kita ngajar hermenetik, lebih praktis kita belajar gini, Pak, ya. Lah, inilah yang nanti kita mau teruskan di hari Selasa. Wah, ini mantap, nih, Pak. Hari Selasa. Ataupun teman-teman lecture yang masih perlu atau yang membutuhkan supaya bisa lebih semarak, ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Ini kalau homie-letik, ini eksplositori, ya, du. Belum masuk, brother. Chris. Ya, on the way, Pak. On the way. Karena ada, itu tadi saya sedikit rekam bawa movie-nya untuk saya kasih lihat. Ini cara baca aja langsung aja. Abis ini saya join pakai Zoom. Sebentar, ya. Brother John, aku mau link satu lagi, ya. Ntar, aku mau masuk sekali lagi. Sebentar, ya. Oke. Dr. Anas, mau tanya, Dr. Anas. Ya, silakan, silakan. Itu kan ada tulisan New American Standard Bible. Jadi, yang mana kita pilih, Pak, ya? New American Standard Bible. Person yang... Nah, kita pilih mana, ya? Nah, kita ini sebenarnya ketika kita berbicara tentang Greek dan Hebrew, ini jadi sekundari. Oh, gila. Mau New Internal Living Version, mau New Living Translation, English Standard Version, New King Games Version, Strong, BSB. Yang mendekati yang mana, Pak, Nas? Ini semua nanti jadi sekundari. Sekundari. Iya, jadi sekundari. Oh. Tapi yang mendekati, Pak. Mungkin ada, ya. Biasa digunakan, Pak. Nah, caranya jawabnya begini. Kalau Anda ingin melihat terjemahan bahasa Indonesia, maka dia NIV. NIV itu terjemahan. Terjemahan ke bahasa Indonesia itu. New Living... NIV. New International Version, Pak. Oh, New International Version, ya? Oh, iya, betul-betul. Siapa? Itu dia. Cuma kan kita tidak... Ini hanya menjadi compare saja. Jadi artinya gini. Kalau di tempat sekulia itu kan yang namanya belajar alkitab itu kan dia ada tiga, ya? Lupa, udah saya kirim, ya. Nah, itu... Udah maksud, Dr. Hanas? Itu kalau setiga itu, Bapak klik lagi. Gini, lah. Coba klik yang tiga itu tadi. Yang ketiga itu di klik, coba. Oke. Ini lagi share screen. Sudah, sudah saya keluar dari sini dulu. Yang ketiga saya klik. Itu di panah yang bawah itu, Pak. Ya, itu, itu. Sebelahnya. Iya, orang gelamnya nih. Coba saya yang share screen. Oper ke saya. Bapak... Pak Kris, saya sudah ketemu masalahnya. Itu... Tadi saya begitu juga. Ayatnya nggak muncul, ya, Pak. Jadi, hanya pasal tiga-nya aja. Jadi, versinya itu, Pak, di klik, Pak. Sebelah sini. Versi ini, gitu. Nah, ada Bible Hope Paralel. Itu, Bapak, klik. Nanti akan muncul dia punya... Ayat-ayat. Astaga, Pak. Jangan baru nih, Buat Diana. Jangan baru nih, Bu. Saya langsung nggak ada masalah. Akhirnya saya... Ya, soalnya tadi saya ngalami gitu juga. Terus saya coba versi ini rupa. Ini, ini sebenarnya doktor ini... Klik geriknya nih, klik geriknya. Nah, 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 itu udah kena tuh. Nah, klik-klik dulu nih. Klik dulu, coba klik yang geriknya. Coba klik geriknya nih, geriknya, geriknya. Geriknya. Geriknya nih ada geriknya kan? Coba geriknya. Klik. Coba geriknya. Bukan. Bukan, gerik-geriknya ini loh. Geriknya ini loh. Geriknya ini. Nontong. Geriknya? Sudah. Geriknya yang ini. Sudah, Pak. Bentar. Pak Anas. Ya. Ya, Pak, gerik. Bisa muncul gerik itu dari mana, Pak, ya? Memunculkan gerik itu. Oke, kita mulai dari awal ya. Sama kayak saya, bingung. Pak Anas yang sabar ya. Siap, siap, siap. Oke. Ini kan begini, kan? Ya, Pak. Itu jenisnya begini, kan? Posisi awal kan begini, kan? Ya, Pak. Nah, ini ada gerik. Klik. Klik. Oh, iya, iya. Sudah. Sudah. Nah, pasti muncul ini. Sekarang coba. Pak Chris coba lihat, Pak Chris. Sudah klik gerik belum? Sudah, Pak. Memang. Oh, sorry. Sudah, Pak. Sudah, saya tadi lupa klik mute-nya. Oke. Sudah, ya? Mestinya sih nanti, hari Selasa, dan seterusnya, maka, semua teman yang ikut itu wajib satu Bible Walks. Terus, kedua. Saya lagi pesen, saya. Terus, yang ketiga adalah Bible Hub. Supaya bisa running sama-sama. Pembelajaran yang begini ini memang tidak bisa dilihat saja. Harus, yang bersambungan terlibat melakukan. Betul. Jadi tidak, kalau kita melihat gampang itu biasa, kecil. Nanti waktu disuruh coba lakukan. Belum tentu bisa. Kalau S-Word itu buat apa, Dr. Hanas? S-Word. S-Word. S-Word itu juga bisa. Cuma dia, lagi-lagi, itu kan semua food supplement-nya. Food supplement. S-Word juga boleh. Cuma itu kan kalau kita tambahkan di internet, ditambah laptop, kita kan jadi berat semuanya. Banyak versi. Oke ya? Sudah semuanya. Ini dulu ya. Pak Hanas, kalau belum punya Bible Hub sama Bible Lock-nya belum bisa ya, Pak? Sebenarnya kalau Bible Bible Works itu kan bisa di-download. Kalau Bible Hub ini kan sebenarnya di internet. Bisa di-download. Kalau seandainya di-tab gitu kan, itu kan saya punya laptop kan jadul. Tetap bisa. Tetap bisa di-tab juga. Tetap bisa. Ini kan internet, Bu. Kalau internet kan dia enggak penting apa mau pakai tab, mau pakai apa. Yang penting bisa konek dengan internet, kan? Ya. No problem. Nah, cuma mungkin kalau yang tab kan belum bisa download ini. Buat terjala ya, Pak. Apa namanya ya? Mesti download dulu ya, Pak? Enggak usah. Online, Bu. Online. Oh, langsung online. Iya. Cuma kan saya ngomong tadi, kalau dia apa namanya, Bible Works, ya harus install. Enggak bisa. Enggak. Bible Works-nya. Iya. Gitu ya. Oke. Babel Hope itu memang harus berjalan dengan Bible Works ya, Pak? Enggak bisa satu saja, Pak. Ini begini. Ini begini. Sebenarnya kalau orang ahli, dia cukup salah satu saja. Kalau ahli. Nah, cuma ini kan kita begini. Kita sebagai lecture maupun sebagai student menghindari yang namanya kutipan Raja Ibit. Mengerti maksud saya? Iya, iya, Pak. Kamu punya tulisan itu enggak laku nanti kalau Raja Ibit. Ibit itu cuma boleh tiga kali. Artinya apa? Dikutip pertama, kemudian ibit satu, ibit dua, ibit tiga. Jadi empat kali kutipan di buku yang sama. Terus kamu mau kutip dari mana lagi? Masa Raja Ibit semua? Itu satu. Terus yang kedua, pertanyaannya. Sekolah-sekolah teologi itu kan tidak semuanya cenderung di teologi. Nah, buku-buku teologi ini kan mahalnya ampun-ampun. Begitu kan? Itu Bapak Ibu, sorry ya. Kalau yang beli itu aslinya itu yang Webel Wax itu 4,5 loh. Itu soft copy. Belum lagi, coba cek di dalamnya itu. Buku-buku apa saja itu. Kalau buku-buku hard copy itu dibeli itu, berapa pulih juta itu semuanya itu. Nah, gitu loh. Kita di tengah pandemik ini mau kemana-mana, mau nginstal juga masih terkendala kadang-kadang. Nah, makanya kita pakai semua jurus-jurus ini bagaimana nih? Jurus-jurusnya ini dikeluarkan semua di tengah-tengah ketidakmungkinan sehingga bahasa kerennya itu apa di tengah hutan pun juga Anda bisa produktif nantinya. Yang penting masih ada konek internet. Begitulah. Itu kan sebenarnya yang kita harapkan kan? Di tengah-tengah pandemik ini ya. Oke, ada lagi yang bisa saya bantu? Jadi, ZTO ini Bu ya. Nah, Ibu kan belum menjelaskan ini kan? Ibu Siana ya? Dianjut aja Bu. Nah, Ibu kan belum menjelaskan ini apa itu presen imperatif, apa itu aktif. Belum dijelaskan kan? Harus dijelaskan ya. Oh iya. Justru kehebatannya di situ. Orang yang otodidak belajar itu untuk Yunani dia cuma bisa bilang apa? ZT. Saudara-saudara yang disebut dengan melihat itu berasal dari kata ZTIT. Itu merupakan kata yang digunakan sudah-sudara ya. Itulah akar katanya salah. ZTIT. Jadi melihat itu arti dasar dari ZTO. ZTO. Gitu loh. Nah, itulah. ZTO itu kan? ZTO itu. Nah, ZTO itu ini artinya kan? ZTO. Sik. Ya kan? Terus sebenarnya melihat di dalam teks kolosus kolosus 31 ya. Itu melihat seperti apa? Ya, melihat seperti verb present imperatif aktif orang kedua person plural. Begitu kan? Ya. Nah, terus memangnya ZTO itu secara historical seperti apa? Nah, dia tidak bisa tidak harus main di sini. Bisa lihat nih? Bisa. Bisa. Oke, nah sekarang kita coba cek ya. Saya kira historical bicaranya satu perikop itu sejarahnya seperti apa latar belakang cerita mengapa ayat itu muncul gitu. Kira saya begitu. Bukan. Historical itu use historical. Use historical itu apa? Sejarah penggunaan kata. Bagaimana sejarah penggunaan kata itu yang dimaksud dengan use historical? Nah, ini ya. Kita langsung cari di Leksikon. Ini kan? Ini ya. BDAG ya. BDAG. Artinya sebenarnya kalau kita kotbah dengan yang supporter yang mendalam seperti ini harusnya memang audiens kita yang kelas-kelas tinggi lah ya. Sebenarnya enggak juga. Enggak juga. kalau kita terlalu nyelimet orang pikir dia ngomong apa sih? Orang tumbuh pertanyaan. Kelemahan itu ada pada telinga pendengar atau ada pada penyampai? Telinga pendengar. Sekarang saya tanya. Mal itu untuk orang kaya atau orang miskin? Atau untuk miskin dan kaya? Miskin dan kaya. Anda ini sebagai tanda kutip orang yang lagi menyampaikan kebenaran firman Allah itu sebenarnya firman itu untuk siapa? Komunitasnya. Karena kan nanti bicaranya penekanan enggak? Karena audiens itu kalau daya tangkapnya kurang juga kan enggak bisa kita ini gitu. Maksudnya kita kan harus memberikan grade-grade pada saat kita berkotbah gitu supaya tadi kalau kita bahasanya tinggi kemudian audiens kita enggak ngerti bahkan firman Tuhan enggak kena gitu. Yang salah itu siapanya? Audiensnya audiensnya atau yang nyampein? Yang menyampein. Yang menyampein. Yang menyampein. Disitulah tanggung jawab kita sebagai seorang preacher menyederhanakan ini menyederhanakan ini gitu loh. Yang jelimah yang gampang itu apa tau? Menyampaikan kepada orang yang bisa paham apa yang kata-kata kita. Menyampaikan kepada orang yang gitu loh. Saya kalau menjelaskan istilah hupernikomen itu begini caranya. Saudara-saudara dengarkan saya baik-baik ya. Yang dimaksudkan lebih daripada menang itu adalah menang-menang-menang 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 menang-menang-menang-menang menang-menang-menang menang-menang-menang menang-menang-menang-menang-menang menang-menang-menang-menang-menang-menang menang-menang-menang-menang. Nah gitu. Mungkin Dr. Anas yang membedakan kita khutbah pakai ini sama tidak mungkin saya pikir ketajaman kedalaman sama ini Pak apa namanya tuh keakuratan. Kalau kita pakai ini kan misalnya kata kasih langsung agape agape itu apa jadi nggak usah harus jelaskan agape itu kasusnya jadi makna kasih yang sebenarnya adalah jadi orang gak perlu dikasih bahasa Yunaninya cuman yang jadi permasalahan kadang-kadang di audiens kita ada yang sekolah juga itu dari mana itu jangan-jangan karena yang Pak Ali sampaikan ke kita pendeta Ali sampaikan ke kita sudah hasilnya nasi kuning itu silahkan makan di depan sudah ada di depan muka sudah ditaruh di piring kadang-kadang ada juga orang pengen tahu nasi kuning itu campuran apa dengan apa sehingga bisa disebut nasi kuning apakah nasinya dibuat kuning doang sehingga sudah disebut nasi kuning atau ada lauknya dan sebagainya lagi itu yang perlu dijelaskan untuk mungkin level jemaat sorry to say yang middle law educationnya gak apa-apa langsung saja kepada intinya tetapi ketika Anda berkotba di depan mahasiswa berkotba di depan dosen gak bisa begitu harus disampaikan bagaimana ceritanya kok bisa sampai begitu ya kan yang jadi permasalahan itu kadang-kadang produk ada tapi proses dapat produk itu salah betul gak ngerti maksudnya ya artinya apa penjelasan ada tapi ini kok bisa begitu bagaimana ceritanya gak tahu pokoknya inilah yang saya maksudkan kamu itu historicalnya apa ya ya baik historical maupun juga gramatikal yang jadi permasalahan ini kan dua historical dan gramatikal kan kalau makna dilihat dari mana Pak Anas maknanya apakah bergeser dengan yang sekarang konteksnya itu dilihat dari mana Pak nah dilihat dilihat dari penggunaan teks itu misalnya di di masa Septuaginta itu kata itu digunakan itu bergeser gak maknanya ketika dihubungkan dengan teks ini sebenarnya inti daripada historical itu apa sih intinya bukan so-soan inti menemukan historical itu apa tuh sebenarnya intinya cuma dua kata historical kata mencari di sini itu maknanya masih berbeda atau mengalami pergeseran pergeserannya signifikan atau tidak kalau mengalami perbedaan itu dimana ceritanya contoh holy ghost itu sekarang disebut apa udah gak tepak itu Pak kayaknya hantu kan iya Pak nah dulu holy ghost itu apa roh kudus roh kudus Pak roh kudus dari mana itu ceritanya kok terjadi pergeseran seperti itu dimana itu nah makanya dulu itu dulu ya yang namanya selingkuh itu selalu negatif selalu dikonotasikan hubungan pria dan wanita yang tidak setia itu disebut apa selingkuh kan dalam dunia akademik kamu belajar kalau tidak linear itu selingkuh ilmunya itu kayaknya kayaknya sering selingkuh kayaknya sering selingkuh rasanya Pak bagus itu Pak itu cuma apa cuma istilah kan apalagi kita bilang kalau kita di Jabodetabek bilang intip selalu negatif kalau di Jawa Tengah intip tidak selalu negatif itu bisa makanan kerak nasi itu sesuatu yang sesuatu yang berbeda ini secara historis ya terus di zaman dulu sebelum sebelum tren istilah begal 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 ya begal itu dari mana sebenarnya istilah begal itu kapan Anda mendengarkan kata begal itu sejahat tahun berapa muncul kata begal begal Pak ya begal itu sejahat tahun berapa udah lama kalau di Jawa itu dari kecil udah lama itu tahun berapa dari kecil 70-an 80-an 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 Pak populernya kapan baru tahun 2000-an itu sudah dipakai sebelum Indonesia Merdeka itu siapa yang pakai orang menado begal dia ya itu sudah dipakai masa daerah orang menado Pak ya itu sudah dipakai sebelum Indonesia Merdeka itu kata-kata itu dulu sebagai apa terminologinya Pak begal itu apa nakal kirain orang Jawa aja Pak bukan jadi itu copy paste di Jawa di Jawa nakal kah kalau di Jawa aku kunjung menakal di Jawa rampok 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 makanya saya bilang atasnya maling pergeseran itu perlu dijelaskan kamu kalau bisa menjelaskan itu keren banget itu wih ini orang mantap ini dijelaskan seperti kata-kata itu historical yang nah terus coba kursi kursi itu bukan bahasa Indonesia copy paste from Arab ya kursi bab bab tahu apa bab coba jelaskan apa artinya bab 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 kita taunya maka itu Pak ketika nulis itu lebar berikutnya apa bab itu gak ngerti tapi tidak ada guru kita di kelas yang menjelaskan apa itu bab bab itu pintu pintu bahasa Arab bahasa Arab masuk selanjutnya ya Pak ya nah ini ini yang kita perlu pahami ya ada sesuatu yang apa namanya kata itu muncul secara tiba-tiba itu tidak mungkin tetapi pasti ada histori mengalami ya secara ya pergeseran makna permasalahan itu adalah apakah istilah itu yang digunakan dalam Alkitab itu maknanya sama dengan sebelumnya berbeda atau tidak ya kalau mengalami pergeseran pergeserannya dimana gitu ya kekuatannya disitu sebenarnya baik kalau tadi kursi dari Arab ya Pak iya kursi kursiun kursiun kadang kalanya kursi ada kursiun atau Alkitab juga dari Arab ya Pak Alkitab Alkitab itu kan kumpulan kitab itu kan buku kalau itu yang dibilang ayat kursi masuk ke itu ya bisa juga oke ya ada lagi yang ini yang perlu yang bisa saya bantu ini tadi kita masih bicara tentang ZTO-nya Ibu Riana ya jadi gitu Ibu Riana ya ini diperkuat aja dengan tafsiran Bu supaya kelihatan ekspositorinya ini ekspositori yang ekspositori yang saya sampaikan ke Ibu itu kan standarisasi banget standarisasi banget itu artinya apa sangat memenuhi kualifikasi loh ya bukan standar rumah standar rumah itu kan artinya apa ya bentuk awalnya begitulah naik jadi kalau Ibu tambahkan lagi dengan tafsiran-tafsiran maka saya kira audiens juga akan melihat ini sebagai sesuatu yang sangat progresnya walaupun belum ada grammatical dan historical no problem memang kita harus sabar ya harus belajar bahasa Yunani harus belajar bahasa Ibrani oke begitu saya kira ya untuk memilih tafsiran itu bagaimana dokter Hanas dari pemanyakan dalam sabda itu ada Matthew Henry dan lain sebagainya itu ya caranya begini caranya itu modelnya seperti kita nulis nulis paper ya ini misalnya pasal 3 kan pasal 3 ini Ibu copy paste terus Matthew Henry pasal 3 ayat 1-4 di copy paste semua nah nanti itu digabung-gabungkan ini contoh ya contoh saja ini contoh ya 1-10 ini cara kerja cepatnya ya screennya belum ada dokter Hanas ya oh belum kelihatan sorry saya harus harus ngomong begitu memang saya kadang-kadang sudah on ini contoh ya ini contoh ya contohnya kalau setiga ya 1-10 ini buat teman-teman juga ya buat teman-teman yang punya tesis disertasi kan ini di copy paste semua 1-10 misalnya punya Ibu kan copy paste copy paste sampai dimana sampai disini aja ini kan copy paste oke kemudian kita masukkan page nah disini ini contoh ya bisa lihat ini punya Ibu Rana iya nah ini copy paste nya Bu ya kemudian kita masuk lagi ke nah ini kan kemudian kita lihat disini white clip ya 4-10 kan di paste aja dulu ya ini white clip ini kan iya tadi kan Donald C. Stam kita penonton berkelimpahan tadi kan yang ini yang ini ini kita penonton hidup berkelimpahan full live ini full live ini kita penonton hidup berkelimpahan Donald C. Stam nah kalau ini adalah white clip ini siapa punya ini ini white clip ini yang punya adalah Tapsir Nalkitab White Clip oh mana white clip itu sebanyak clip oke karena dia sebagai penerjemah pertama ya betul gak bukan memang bukunya ini buku yang bagus sebenarnya Donald C. Stam itu juga gak tau sekarang berapa sudah 400 ribu kali buku aslinya doang nah Bapak Ibu ini sudah tidak bawa berat-berat ada semua ini Matthew Henry ini berapa jutaan ini kalau mau beli dari kejadian sampai wahyu lebih Pak makanya satu rak bukunya Pak iya makanya kita sekarang teknik ini makanya kalau Anda diberkati nyumbang lah ke ini ini sudah lihat ya sudah lihat semua ini ya lihat Ibu Liana caranya gimana caranya gimana kerja cepatnya bagaimana sih kan harus kerja cepat apalagi ini saingannya anak zaman now oke Ibu langsung buang ini ya buang begini kerja cepatnya ini ya oke langsung buang ini oke ini kan membuang oke ini juga ya ini empat empat tadi ya oke ini kan nah ini buang semua ini contohnya ya nah sekarang diapain lagi nah ini kan bukan ini kan sudah si Y-Clip kalau ini Donald C-Stum tadi ini kan ini kan kita perlu berklimpahkan misalnya ini Ibu ya misalnya aja contohnya salah satunya ya empat cari empat disini bu ya kan terus cari empat lagi disini bu yang di Matthew Henry kira-kira empat Matthew Henry mana ya boleh pelan-pelan sedikit Dr. Hanas oh terus Pak Hanas berarti dari beberapa tafsiran itu perpasal digabungin ya Pak ya iya betul nah digabungin ini empat ini empat aja kan nah ini sekarang kita cek disini jadi ayat keempat dikelabung dari Wycliffe dari Matthew Henry dari siapa siapa gitu ya Pak sebutlah begini ya mungkin atau Ibu Bapak Ibu kasih warna artinya itu sudah di sudah di kutip sudah di apa namanya sudah digunakan sekarang ini perkecil lagi memang kita harus selalu ada usaha kan tidak ada yang tidak bisa Anda lakukan kalau Anda mencintai Yesus amin nah ini ya denger John oke nah sekarang kita lihat nih bunyinya seperti apa sih nah ini mulai gabung-gabungkan nih walaupun ajaran benar bla 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 nah ini Anda modify Anda revisi ini kalimat-kalimat ini sesuai dengan selera Anda sendiri kalau Anda tidak mengerti dibuang jangan mencantumkan disini sesuatu yang Anda tidak paham jangan cuma keren-kerenan baca berulang-ulang setelah jadi ini ini kan sebenarnya sumber kan sumber kan betul nggak ini kan sumber kan nah kalau dia kalau dia dalam bentuk tulisan maka dijadikan kutipan kan tapi ini kan mau kotbah kan terus bagaimana bisa nggak kamu buat rangkumannya dengan bahasa sendiri gitu ya supaya mudah dimengerti ya silahnya para prase terus bagaimana caranya enaknya ini kutipan kamu ini harus menunjukkan sesuatu sesuatu apa sesuatu yang baru kalian kan sudah tahu kan pengkotbah itu kalau tidak persiapan itu kan ketahuan dari mana satu ngomongnya itu muter-muter seperti pesawat yang take off tapi nggak bisa landing tiba-tiba kehabisan bensin ataupun bukan bensin minyak nanti dia jatuh sendiri entah di hutan atau di darat atau di lautan yang pertama dihindari kan terus yang kedua apa kebaharuan itu kutbah kamu itu apa kebaharuan nah kebaharuannya dapat dimana disini cuma ini kan bahasa orang lain betul nggak nah ini bagaimana ini membuat jadi bahasa kamu ini kan terlalu baru kan nggak mungkin kata-kata ini kamu baca kan betul nggak betul nah kalau begitu bagaimana ini membuat dalam bahasa kamu sendiri misalnya nih ya sejauh krisis adalah hidup orang krisis sampai saat ini mencapai penggenapan kesatuannya dengan krisis tetapi pada waktu parousia ketika krisis datang kembali orang krisis bersama-sama dengan dia langsung dalam kemuliaannya inilah aspek mas ke depan dari ajaran es katolik oke kita cek yang punya ibu tadi itu apa bu mencari ya mencari oh ayat satu bu ya nggak ada ayat satu ya selain mencari apa bu hanya mencari kalau ayat satunya kayaknya mencari akar yang di atas ya nah coba cari nih bu setelah menjelaskan hak-hak istimewa yang kita perlu melihat krisis dalam bagian sebelumnya bagi kita dilepaskan lagi upacara hukum Taurat di bagian ini Rasul Paulus menekankan tugas kita kepada kita sebagai akibat dari semuanya itu meskipun kita telah dibebaskan dari kewajiban kalau misalnya ini misalnya ini misalnya ini nggak begitu ibu setuju langsung aja kasih tanda begini ibu jangan dibuang dulu tujuannya apa jangan-jangan nanti masih mau dicari lagi atau tanda begitu aja supaya apa oh ini sudah kita baca ini nggak penting nanti misalnya sudah baca sampai disini nih kalau nggak ketemu-ketemu mau baca lagi kan kalau ibu sudah dilihat gimana stres stres kemudian baca ini apa sih ada nggak hubungannya mencari yang dimaksudkan itu apa renungkan lagi baca sekali belum dapat baca dua kali baca tiga kali baca empat kali baca lima kali nggak mungkin tidak ketemu ya kembali lagi this is my calling ini panggilan kita kecuali kita tidak merasa terpanggil itu lain ceritanya ya kan wasting time ya very busy ya habis waktu ya sangat sibuk ya nggak kembali mencintai itu bicara prioritas memang kalau kita bilang mencintai ya pasti prioritas makanya saya bilang kembali lagi kan aduh ini nggak nggak break even point ini yang memang nggak BIP ada yang BIP kayak yang begini jangan berharap BIP sudah nggak mungkin BIP cuma kan kembali lagi kalau you merasa this is my calling maka kamu akan melakukannya dengan sangat baik begitu kan tapi kalau kamu merasa itu bukan calling kamu ya berat begitu keren pak keren memang kuncinya harus berulang kali dicari sampai ketemunya itu doang cuman masalahnya sabar apa enggak Pak Anas bertanya pak ya silahkan kalau di white clip ada mungkin contoh tadi kalau setiga ya satu sampai lima pak tapi misalkan ayat duanya tidak ada penafsiran pak satu tiga empat lima pak itu bagaimana pak caranya iya pak caranya gini kalau ternyata itu kan ada tiga life kan alkitab penuntun itu berkelimpahan tafsiran awal alkitab weekly kan tetap ada metu hendri kan tetap ada kan kemudian kadangkala itu ada di pegelbek tafsiran alkitab dalam bahasa asli kan Yunani kan di pegelbek terus timbul pertanyaan pak setelah dicek ini ada yang lost ayat dua ini tidak ada yang tafsir dari sabda oke apa yang harus saya lakukan pak adakah buku tidak ada terus saya tidak punya saya tidak punya buku terus bagaimana caranya apa yang harus lakukan selanjutnya gampang kamu mengulang kembali teks itu kamu ulang kembali aja kenapa karena yaitu tadi tidak ada bukunya kecuali ada bukunya ya kan atau kamu search tafsiran apa di internet pak mentok tidak ada tafsirannya tidak ketemu gampang sebagai opsi terakhir mengulang lagi kata-kata itu dengan kata-kata yang berbeda di dalam teks itu supaya kelihatan intinya kan begini waktu kamu preaching kamu tidak boleh tidak menjelaskan ayat itu haram hukumnya peserta webinar yang khutbah membaca teks tapi tidak mengungkapkan teks itu itu tidak boleh kenapa itu teks cuma jadi pajangan doang itu supaya kelihatan Alkitab ya kelihatan khutbah dibacalah padahal sebenarnya apa tidak ada fungsinya ya itu tidak digunakan itu cuma pelengkap eh Alkitab itu bukan pelengkap dalam khutbah itu sumber utama dari khutbah Anda tujuh Pak makasih Pak Nas masukannya jadi berkhutbah ini kan istilahnya apa ya memang perlu perlengungan waktu no problem enjoy gitu ya enjoy saya mulai menikmati ya Anda bisa di reministri ya tidak terlalu sempurna masing-masing juga ada kelemahannya tapi setidaknya saya kalau sudah memejamkan mata sudah punya 70 kali khutbah di reministri jadi itulah yang disebut oleh Alkitab orang yang sudah mati tapi masih memberi kesaksian tadi saya setelah ketemu dengan salah satu pejabat di negeri ini tidak usah saya sebut tidak enak terus setelah itu kami makan saya ngomong sama senior saya iya saya bilang saya sudah 47 nih nomor 48 saya pengen banget nanti umur 60 atau 70 saya mau lihat lagi khutbah saya itu yang di Youtube itu semua materi-materi saya di Youtube itu tentang apa namanya webinar-webinar itu saya mau lihat mungkin saya akan ketawa dengan sendirinya nanti setelah saya jadi tua oh itu dulu saya masih muda itu begitu itu penting sama juga dengan hal yang seperti ini mumpung masih ada waktu ayo ada masa nanti kamu pengen balikan waktu ngurus dirimu sendiri aja sudah tidak mampu mumpung begini apa yang bisa saya bantu lagi masih panjang waktu 55 menit Dr. Hanas ada kalanya kita persiapan mungkin kita kesulitan dengan bubble walk ataupun internet saya itu waktu kuliah dulu ada buku-buku William Barclay bagus William Barclay itu bagus saya beberapa kali menggunakan buku itu dia itu William Barclay itu ya itu bagus kalau tidak salah itu ada tafsiran-tafsiran dari PPB terutama kalau William Barclay itu Pak saya banyak banyak juga cuma saya lihat lebih banyak dia tentang sejarah latar belakang Pak jadi kenapa itu tadi historikalnya kenapa no problem saya kira bisa tetap bisa digunakan untuk penjelasan bagus Pak saya banyak juga menggunakan William Barclay itu bagus bagus saya kira itu saling berkontribut terima kasih jadi kalau kita tidak pakai internet atau subda seperti itu Pak jadi William Barclay kita ambil ayat tersebut terjemahannya apa kekaksirannya kemudian kan ada buku-buku Alkitab Penuntun berkelimpahan juga saya nah itu juga bisa ya Pak bisa bisa semuanya antisipasi kalau kita tidak bisa connect dengan internet kan ya bisa nah jangan lupa loh ya saya selalu menyarankan you punya khotbah di print out di print out kenapa ada masanya alat elektronik ini entah hilang ketinggalan error tidak bisa dipakai oke tapi kalau kamu punya bahan khotbah kamu print kamu punya bahan khotbah harus di print kemudian disimpan dirapikan gitu tujuannya apa bisa bisa dipakai lagi nantinya kalau nge print jangan satu rangkap dua supaya kalau hilang satu masih ada ganti ini saya pengalamannya kesel marah kepada diri sendiri ketika cari bahan khotbah itu hilang ternyata itu kelalaian saya itu jangan terjadi pada diri Anda cukup pada diri saya kenapa mempersiapkan khotbah itu itu kan butuh waktu konsentrasi itu enggak sehingga waktu teks khotbah itu jadi simpan baik-baik itu hak cipta kamu jangan pernah menganggap bahan-bahan khotbah yang kamu buat itu remeh kenapa belum tentu itu tidak bagus kamu bisa bandingkan nanti dengan orang yang lain yang khotbah tidak persiapkan kamu akan berkata apa ya memang tidak bisa dibohongi orang yang persiapan itu tidak bisa dibohongi orang yang memberi waktu lebih banyak untuk khotbah itu tidak bisa dibohongi gitu lah kwe-kwe dengan ori punya itu beda mau sama tetap beda gitu panas mau tanya Pak itu apa namanya itu bisa kerasa atau bisa ketahuan karena kita sudah sering lakukan ya Pak sering lakukan more practice nah begini Pak Chris kan sorry to say ini kan sudah hampir yang ke 20 kali pertemuan hari Kamis kan pertemuan yang ke 20 nah coba Pak Chris melihat progres yang terjadi pada diri Pak Chris before join bersama webinar ini dengan after join dengan webinar ini nah ada progres ada sih Pak kalau jujur ada sih nah terus bukan arogan tingkat kepedeannya itu waktu menyampaikan firman Tuhan itu agak berbeda kenapa aku tahu apa yang aku lakukan kalau dulu aku tidak tahu dan merabah-rabah juga sehingga like and dislike itu menjadi dominan nah sekarang ini Pak Chris bisa berkata Pak kotbah ini bagus kotbah ini tidak persiapanku cukup persiapanku tidak sebenarnya kotbahku tidak bagus tapi ya karena aku tahu bagaimana mengendalikan ruangan ataupun juga audiens jadi kelihatan kotbahku bagus padahal kotbahku sebenarnya tidak bagus cuma kalian saja yang tidak tahu kalau kotbah saya itu tidak bagus kan saya sudah kasih tahu teknik-teknik bagaimana membuat jemaat itu diberkati bukan karena kotbah yang bagus tapi karena menghadirkan Tuhan di dalam ibadah itu tapi bukan jurus-jurus yang tidak boleh sering dipakai itu tentatif seperti saya kalau seorang yang karate saya suka kungfu waktu kecil sampai sekarang masih suka kungfu biasanya itu suhu itu kalau mau mati baru keluarkan jurus terakhir Pak Anas satu lagi Pak satu lagi Pak Anas itu kalau saya terus terang kurang sekarang nih jadi gak suka kalau orang berkotbah lebih banyak mengambil quotes bukan ayat firman Tuhan rasanya kalau buat saya setan mana peduli dengan power statement kata-kata mutiara harusnya biar bagaimanapun yang menonjol itu adalah Alkitab karena kita berbicara di mimbar untuk memuliakan Tuhan bukan ngambil quotes gitu loh perubahan bukanlah suatu perubahan jika tidak ada perubahan kok yang ditekenin itu saya jadi males Pak kalau denger yang kayak gitu udah udah males bilang Pak Pendeta Ali Pak Pendeta Ali mati sebelum ini Bapak nyinggung saya ini sama Pak saya 1, 2, 3 sampai strongman tapi prinsipnya kalau berbagi atau membagi kalau buat saya tetap musti firman Tuhan yang the main portionnya karena kan begini filosofinya all and new testament itu adalah Alkitab yang diinspirasikan diwajikan oleh Ruh Kudus kebenaran absolut yang tidak pernah berubah itu sudah masuk kanon kan yang lainnya itu apa itu sekundari bukan firman tidak bisa disejajarkan pernyataan saya tidak pernyataan saya bukan Alkitab pernyataan siapapun yang hebat bukan Alkitab Alkitab itu nah makanya good cute ataupun juga statement statement istilahnya kata-kata mutiara yang kuat itu tidak boleh menjadi sesuatu yang sifatnya primary itu harus menjadi sekundari yang bisa dimasukkan di penerapan atau menilustrasi no problem oke terima kasih oke silahkan question lagi jadi ini hari Kamis ini khotbah semua ya ya pokoknya apa saja lah karena sudah the last meeting kita tidak ada homiletika ketiga homiletika ketiga nanti sama Pak Ali dan Pak Soneta di zoom yang berbeda haleluya siap ya Pak Soneta ya ada pertanyaan Mas Mas Teddy ikutin sedikit-sedikit baru bisa sekarang lagi masukin data dokter Anas ya silahkan silahkan Pak Pendeta pertanyaannya gini punya saya itu kan kemarin itu kan tentang kata kekudusan itu kan dia akusatif apa kemarin ya ada singularnya gitu ya jadi menjelaskan itu mungkin apa mau hari ini atau mau dijelaskan dari Selasa Pak oh sekarang Pak jadi langsung saja akusatif itu kan sebagainya sebagai objek oh objek ya posisinya objek saya pergi ke pasar itu objek langsung ya kan jadi akusatif itu sebenarnya sebagai objek apakah itu objek langsung siapa atau apa gitu kalau nominatif itu kan sebagai pokok atau sebagai yang utama pelakunya pelaku kalimat kalau genetif itu kan milik ya dalam bahasa Inggris bisa dikatikan bisa diartikan sebagai of atau akhiran S gitu ya itu kalau genetif kan terus kalau datif itu bicara apa tempat tempat from biasanya dari biasanya terjemahnya kan from tempat terus kalau vokatif itu kan bisa bicara tentang apa seruan oke yang lain Ibu Medi bagaimana kabarnya saya ikutin aja pelan-pelan Pak saya juga belajar ikutin pelan-pelan aja Pak tapi jangan 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 ini Bu ya jangan apa namanya jangan susah hati karena yang yang kelas ini memang kelas yang spektakuler karena ada mahasiswa S1 ada mahasiswa S2 ada mahasiswa S3 yang jelusannya teologi ada juga yang belum masuk S1 sekalipun gitu loh jadi memang di tempat ini ya tempat menggodok itu tadi saya seneng Pak malah banyak belajarnya oke terima kasih Pak oke thank you thank you silakan Pak Douglas Mr. Douglas lagi unmute mute ya oke apa yang Anda harapkan di pertemuan sembilan ini saya akan ngomong karena hari Sabtu kita semua selesai tidak selesai bahan khotbah Anda khotbah begitu ceritanya ya tau selesai tidak selesai materi khotbah Anda tetap khotbah begitu aja jadi Brother John semua tadi yang sudah saya revisi semua yang sudah dikirim hari ini dan beberapa hari yang lalu sudah saya revisi dalam artian menyerahkan kembali kepada yang bersangkutan untuk diperbaiki dari pihak saya tugas tanggung jawab saya sudah selesai igal peserta webinar yang akan melakukan perbaikan improve yourself begitu kan tanpa terkecuali jadi hari Kamis Brother John yang ada cuma satu preaching semuanya di jadwal oke dokter Hanas mau preaching dengan teks mau preaching tidak teks ya gitu ya nanti langsung connect dengan Brother John selamat malam Pak Hanas mari-mari Ibu Oktaviani silakan Pak Hanas terima kasih sudah mengingatkan kalau khotbah itu harus di di print disimpan selama ini saya yang itu yang saya abaikan ada kesempatan mana mukanya Ibu ladu lagi di dapur Pak Hanas potong bawang ini hebatnya potong bawang sambil belajar oke silakan 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 iyalah Pak Hanas karena COVID ini nggak ada orang di sini Pak Hanas jadi hanya kita doang good good silakan komen itu jadi yang saya yang saya mau tanya sama Pak Hanas gimana cara kita mempermudah buat khotbah kalau teks Alkitab itu masalah perumpamaan Pak Hanas itu kadang saya bingung apakah bikin model tekstual atau ekspositori nah justru kalau dia tekstual kan ada dua ekspositori atau tekstual kan nggak mungkin dia topikal kalau perumpamaan itu kan ceritanya biasanya panjang seperti penabur perumpamaan tentang penabur perumpamaan tentang kerajaan alam memang dia lebih bagus ekspositori sih sebenarnya namun kita juga perlu menyadari ekspositori itu lama persiapannya begitu loh apalagi kita ini kalau pengkotbah di gereja lokal ngerti ya yang setiap minggu harus siap kotbah puji Tuhan ini kan pandemi kalau nggak pandemi Anda juga kan sibuk semua ini kotbah-kotbah terus nah untuk itu apa yang harus kita lakukan ya itu tadi saya menyarankan untuk buat tekst kotbah yang sebanyak-banyaknya di tengah-tengah pandemik ini yang jaga toko sambil laptop kan keren ya kok ci jaga toko sambil laptop iya wah keren juga penjaga toko pegang laptop ya tau-taunya apa asal jangan salah masuk aja waktu di penggorengan gitu ya mouse-nya sampai digoreng just kidding makasih banyak Pak Anas nah itu ya nah cuma memang tadi saya sampaikan tadi kalau ekspositori ya kalau untuk kelas leksikal kan Bapak Ibu sudah ketemu semua sudah tahu kan caranya nanti apalagi nanti ditambah di mata pelajaran mempelajari Alkitab secara Alkitab itu kan bahasa umumnya kan bahasa umumnya kalau bahasa kerennya itu apa hermenetik kira-kira gitu atau exegesis kira-kira gitu lah ya cuma kita menggunakan bahasa itu supaya umat bisa paham ikut semuanya Pak mau tanya Pak silahkan silahkan kalau ekspositori itu kan panjang ya seperti cerita gitu ya itu yang harus dihafal itu ayat-ayat yang digali itu saja atau semuanya itu Pak nah kalau misalnya dia kotbah dengan catatan maka teks yang dihafal itu intinya kan saya selalu ngomong ingat loh ya kita itu sangat terbatas apalagi ini kotbah kadangkala kalau kita lupa akibatnya error waktu kita error hati jadi susah pikiran jadi kacau maka kotbah kita semakin rusak gitu kan nah terus gimana cara mengakalinya ya itu tadi saya bilang ada semacam pat-pat ada semacam bagian-bagian yang sudah pakem gitu kan kan saya mulai selalu apa keywordnya apa keywordnya apa keywordnya apa keywordnya apa perhatikan cara saya mengajar ini selalu konsisten ya keywordnya apa judul kamu itu keywordnya apa oh saya ada lima kata ini yang digunakan dalam judul keywordnya apa kenapa keywordnya apa penting karena keyword itulah yang akan nanti menjadi bahan penting untuk pendahuluan keyword itu juga lagi yang menentukan tema keyword itu juga nanti yang akan menentukan ke teks jadi dengan satu keyword itu itu semacam apa barometer mau kemana Bandung yaudah pokoknya Bandung dari Jakarta mau ke Bandung bahasanya apa mau ke Bandung itu kata kuncinya jangan nyebrang ke Lampung semakin kamu ke Lampung sono itu semakin ke Sumatera itu gak ketemu dengan Bandung makanya penting sekali yang namanya keyword itu nah saya sampaikan dalam kesempatan ini jangan bicara roh kudus di dalam webinar ini ya bukan berarti kita mengabaikan roh kudus roh kudus sudah nomor satu diharapkan diandalkan diminta untuk mengurapi memakai kita itu sudah pasti jangan sangsikan dan ragukan itu cuma kan ada responsibility dari pihak kita sebagai speaker nah roh kudus ya roh kudus itu bagiannya bukan persiapan roh kudus gak perlu diajak persiapan roh kudus bilang persiapan itu urusanmu urusanku menjama mengurapi kamu nanti waktu kamu khotbah tapi persiapan masa kamu suruh aku uang khotbah kamu kok bukan aku kok kamu nyuruh aku persiapan kira-kira kalau roh kudus bicara begitu iya pak siap terima kasih oke silahkan dokter Anas ya saya terima kasih ini sudah sering ngajar baru saya pakai Bible Hope ini pak no problem ternyata saya tadi sambil dengar saya klik-klik disitu kan ada paralel shermon topical strong common ternyata pak di shermon itu sudah orang bikin outlinenya pak enak sekali iya sudah ada semua istilahnya kalau kita kalau kita mau khotbah outlinenya sudah dari situ pak ya cuma kan begini apakah produk ini cocok dengan kita itu dulu kan artinya gini maaf ya kalau kamu pergi ke Amerika KFC itu makanannya orang miskin kalau kamu pergi ke Amerika yang namanya Starbucks itu itu bukan minuman mewah itu minuman standar kalau kamu ngopi-ngopi only one dollar itu hampir setiap hari saya minum itu satu dollar di Amerika nah sampai di Indonesia orang kalau sudah pakai server bag kelihatannya apa pamernya tinggi banget betul gak berarti artinya apa culture-nya beda kan betul gak orang kalau makan di KFC kelihatannya apa keren gitu ya makanan bule justru di Amerika itu yang mahal itu apa Indonesian food bisa 15 dollar bisa 15 dollar gitu loh ya mahal punya susah pak nah iya makanya maksud saya begitu pertanyaannya gini apakah yang di Bible Hub itu ya itu sudah cocok dengan menu kita di itu gitu kan rohnya itu loh istilahnya rohnya itu loh rohnya tulisan itu kalau mentah-mentah dipakai di apa di jemaat dan di kampus itu bisa tertransfer memangnya estetik di Indonesia kurang banyak banget banyak banget karena gereja itu merasa dia punya kebutuhan need apa namanya specific iya betul dia pengen kitchen sendiri dia pengen apa ya vision customized nah itulah ibu lebih cocok saya waktu Anda kalau berpikir mungkin agak sedikit big question apa PCSTT by the way the best dalam press and worship bagi gereja-gereja tertentu apa yang unggul dari press and worship ya betul gak tapi bagi sang pendiri dan gereja itu itu yang the best press and worship itu ya kan nah itu sesuatu yang berbeda nah itu juga yang dimaksudkan oleh Pak Pendeta Dr. Ali tadi matiskan gimana nih Pak copy paste saja kah yang dari Bible Hub itu kemudian dikotbahin seleranya cocok gak dengan oleh Kalimantan Barat ini kira-kira ini menu nya saya coba saya coba saya coba satu Pak gitu ya ini pakai itu translate tapi memang kayaknya kalau orang-orang Eropa Amerika itu kan lebih kepada knowledge gitu ya lebih membedah otak kalau study Bible suka gitu kan mungkin kurang praktis lah berangkali ya perlu dicocokkan lah supaya tidak ya itulah kebutuhannya kan ada Anda itu ada untuk konteks kita Anda orang Indonesia kan tidak kebetulan lahir di Indo kan begitu kan artinya apa ya minimal itu bisa menjangkau orang-orang sesama Indo shalom saya sudah kirim di Whatsapp ya Bu oke ikannya banyak sekali Aduh terlambat pastur it's okay no problem kita talking-talking tentang penggunaan Bible Hub kemudian Sabda dan sebagainya tadi tapi ID nya kan bisa dipakai Dr. Hanas paling tidak ya kayak Pak Ali tadi kan mencari ide itu kalau kita lagi susah kan susah ya Pak Ali ya ID nya tapi mungkin itu tadi peracikannya tetap apa namanya peraciknya tetap Indonesia punya lokal ya di Kalimantan Barat gitu ya iya harus begitu idenya bisa ngambil disitu cuma kan kalau mau meracik itu juga kan harus ada rumusannya begitu kan rumusannya ini yang sedang kita pelajari kan istilahnya kan begitu kan sehingga pas mungkin ini bisa sebuah pernyataan atau sekaligus pertanyaan kadang-kadang kan kalau saya lihat budaya Asia sama Eropa atau Amerika mungkin yang membedakannya adalah kalau orang Asia ini kan dari dulu latar belakang budayanya kan masuk ke sesuatu yang mistis sehingga saya melihat kadang-kadang orang Indonesia kalau bicara tentang pengkotbah yang mana pengkotbah ini lebih sering apa ya seperti mujizat kesembuhan yang kemarin itu Tuhan bicara sama saya nah itu kadang-kadang sepertinya lebih yakin gitu kan sementara kalau di gereja kita mengajak mereka Bible study kita mengajak mereka mendalami sesuatu itu sedikit yang apa ya yang yang punya kans kesitu nah saya contoh kadang-kadang ada jemaat bilang gini Pak kalau tumpang tangan sama orang kalau orang tidak tumpang itu sepertinya ada kurang urapan padahal sebenarnya karena kenapa mereka sangat-sangat mengagumi sangat-sangat mengagumi sesuatu yang seperti itu gitu Pak ya jadi yang sebenarnya natural ya Pak saya justru melihat hal yang positif itu begini kita ini dapat dikatakan sebagai seorang preacher adalah penjual barang dimana barang yang kita jual itu berkualitas akan tetap dibuang sebaliknya tidak berkualitas akan tetap dicari loh kok bisa begitu iya karena neednya orang itu berbeda-beda nah bagaimana membuat orang itu sadar dan tahu barang mahal ya tetap mahal barang murah ya tetap murah ini kan bicara sales lagi kan ini teman saya ngomong ya teman saya ngomong dia penjual sabun penjual odol sikat gigi ini cerita Papua sebutlah puluhan-puluhan tahun zaman bahwa yang tidak enak waktu dibawa barang itu katanya barang itu dibuang karena tidak tidak digunakan setiap bulan dia harus mandi sama orang Papua dan menggunakan itu sikat gigi odol sabun berbulan-bulan begitu orang Papua tahu katanya maaf yang Papua ini Papua pedalaman mungkin teman saya ngomong apa terus karena pas sudah dipakai jadi kadangkala begitu kotbah juga begitu orang tidak suka karena dia tidak ngerti tapi sebaliknya yang murahan yang levelnya dibawa justru diterima karena apa karena dia tahu nah ini ilustrasi lagi satu ketika ada seorang mahasiswi dia datang dari Kalimantan Timur di tempat kami saya minta sesuatu ketik oh dia semangat saya pikir dia mau ngetik pakai komputer komputer ada tapi dia bilang apa Pak saya lebih enak ngetik pakai mesin ketik yang sebelas jari daripada komputer oh begitu ya begitu kan mungkin juga zaman sekarang masih ada ya yang pakai handphone yang jadul dibanding dengan yang sudah modern ditanya itu kenapa kamu pakai yang jadul saya lebih familiar dengan yang ini dibanding dengan handphone yang baru yang saya ingin jelaskan terkait dengan preaching ini kadang-kadang juga begitu untuk itu apa yang harus dilakukan gerja-gerja kontemporer ini menarik sebenarnya kenapa menarik karena dia selalu berusaha update walaupun ada koreksinya juga apa itu update-nya kadang-kadang bablas contohnya ya mana ada sih gereja di restoran tahun berapa gereja di restoran itu tahun 80-an 90-an coba tahun 60-an mana ada gereja di restoran tahun 60-an tapi itu gereja kontemporer mampu melihat itu ada sesuatu yang berbeda orang sudah tidak mau datang ke gereja itu sekarang sudah banyak kesibukannya gereja di mall coba tahun 80-an mau kemana ke gereja di mana di mall ah bukan gereja itu karena orang selalu bicara soal apa building nah begitu pula ini yang Pak Ali ngomong tadi bagaimana mengemas bebel study ini Pak tidak lagi modelnya konvensional gitu ya tapi modelnya apa ya zaman now ini gimana caranya ya tentu harus pelan-pelan karena saya prinsipnya gini menjaga keutuhan tubuh Kristus sejauh lebih penting daripada melakukan perubahan walaupun tujuannya positif saya ulangi menjaga keutuhan kesatuan tubuh Kristus sejauh lebih penting dibanding dengan melakukan perubahan walaupun tu maksudnya positif jadi harus memperhatikan hal tersebut bagaimana mempackagenya nah kotbah juga begitu Pak lagi-lagi kan begini Pak Pendeta Ali apa yang kamu mau kotbahkan kamu kotbah muter-muter juga kan kamu sudah tahu inti kotbah ini apa nah ketika kamu paham inti kotbah ini sistematikannya oke teknik menyampaikannya itu banyak cara ini teman saya kotbah introduction-nya apa taruh keranjang sampah di mimbar wah shock semua orang loh si pengkotbah kok di mimbar ada keranjang sampah ilustrasi ternyata yang tidak lumrah loh itu yang tidak lumrah ada banyak meten yang penting itu kan apa pesannya ini bisa disampaikan diterima dengan baik atau tidak nah itu yang paling penting ketika pesan itu bisa diterima dengan baik itu kekuatan atau keunggulan nah itu maksud saya begitu pula dengan kotbah ini jadi susah-susahnya buat kotbah ekspositor preaching dan repom ini sebenarnya bagaimana menyederhanakannya justru yang saya lihat selama ini kelemahan di para pengkotbah itu apa yang anda harus yang anda harus yang anda harus miliki yang anda harus pegang tidak sistematis kamu perhatikan pengkotbah reform injili pengkotbah ekspositori preaching itu jematkan itu ini sederhananya apa sih sebenarnya mau disampaikan ini nah gerja kontemporal itu pinter disertai dengan lucu-lucu ngejok-ngejok disertai dengan kesaksian-kesaksian intinya dimana sih sebenarnya ibadah yang tegang atau ibadah yang lucu-lucu bukan lucu-lucu atau tegang bukan itu yang paling utama tapi yang paling utama itu apa message utama itu nyampe atau tidak ketika message utama itu nyampe ya berarti tidak ada masalah gitu ya itu saya kira hal yang sangat penting yang perlu kita perhatikan Pak Anas nanya Pak ya silahkan homil tika ini kan bisa kita pelajari ya Pak tapi ada juga pengkotbah-pengkotbah yang katanya tanda petik Pak punya karunia pengajaran spesialis pengajaran hamba Tuhan ABC begitu Pak setuju nggak Pak dengan hal ini Pak apakah karunia pengajaran ini memang Alkitabia Pak dimana ya yang Alkitabia Pak maksudnya mengajar berkotbah orang ini karunia pengajarannya kuat Pak misalkan seperti itu kan Pak contoh aduh kalau sebut nama nggak enak juga Pak terus dibandingkan dengan yang kita yang belajar Pak dengan orang yang punya karunia itu Pak bedanya dimana Pak jadi sebenarnya kalau kita bicara karunia itu kan bicara efek sebenarnya karunia itu bicara apa efektivitas efektivitas itu juga tidak ada yang permanen karunia itu tidak ada yang permanen karunia kesembuhan dia kalau mendoakan efektif sebenarnya bicara efektivitas kan karunia penggembalaan sebenarnya oh dia efektif tapi timbul pertanyaan apakah itu menjadi satu-satunya ukuran yang membuat orang harus berpijak harus berpijak disitu tidak karena karunia itu juga kalau tidak digunakan dia akan tidak efektiv dan yang kedua orang yang berusaha dengan kemurahan Tuhan dengan sungguh-sungguh akan menjadi efektivitas juga jadi sebenarnya karunia itu semacam apa ya semacam stimulasi yang Tuhan berikan secara temporer pada seseorang untuk mengerjakan sesuatu di masa tertentu coba kamu cek pendeta-pendeta pengkotba-pengkotba yang terkenal ada masanya ada masanya semua terus timbul pertanyaan kenapa kalau tidak sampai sekarang dia terkenal banget dulu terkenal sekarang tidak terkenal itu lagi tadi efektifnya itu kan ada masanya Pak Hanas nanya dong Pak silahkan Pak yang expositori hotbah saya Pak saya tinggal menyisipkan gramatikal maksudnya Pak ya kalau bisa kebaiknya begitu kalau bisa tapi kalau pun tidak bisa gramatikalnya yang Ibu naskah leksikalnya kan Ibu sudah ada itu ya iya sudah lengkap Pak leksikalnya sudah lengkap banget historikal juga historikal itu kan secara penggunaan kata kan ini digunakan oleh siapa itu harus disebut Homer misalnya gitu ya istilah ini dipergunakan di seput Pak mesti disebut sementara cuma 30 menit kita Pak enggak apa-apa enggak usah tahunnya Homer begini menyebutkan ini Pak secara historis kata ini dipergunakan gini-gini nah gitu nah terus misalnya ini berat juga terus mau diapain wah masih ada cara caranya saya tadi Ibu kan telah datang saya bilang apa gunakan tafsiran-tafsiran untuk apa tafsiran-tafsiran ini tafsiran-tafsiran ini untuk memberikan penguatan jangan lupa bahwa kotba ekspositori itu harus ada informasi-informasi baru yang bisa didengarkan oleh MUD gitu loh dia tidak menjadi kotba ekspositori Pak kalau tidak ada informasi-informasi baru nah kehebatan kamu kualitas dirimu itu justru dilihat di mana informasi terbaru yang kamu sampaikan nah misalnya dia kok tidak ada informasi terbaru nah kamu jangan buru-buru judge negatif jangan-jangan dia pengkotbah yang kotbahnya terlalu banyak kalau Anda kotbah satu bulan satu kali jangan-jangan dia kotbah setiap hari itu kan dua hal yang berbeda itu kan betul enggak kotbah satu bulan satu kali dengan kotbah setiap hari itu dua hal yang berbeda sehingga kamu tidak bisa menyemaratakan potensi kemampuan yang ada nah tapi ini kan istilahnya kan kemarin saya dari awal ngomong begini kita harus punya bahan kotbah keunggulan iklannya bangun tidur bisa kotbah kenapa kok bisa terjadi begitu karena ada sistematikanya yang sangat simple yang bisa kita buat begitu kan nah untuk level tekstual dan topikal semua sudah oke ada masalah kan ini yang bermasalah sekarang dimana ekspositori dan repom ya wajar kenapa karena ini udah next level begitu nanti Anda setelah pertemuan yang terakhir ini belajar sendiri Anda mungkin akan berkata begini masih ada yang saya perlu perbaiki di topikal tekstual masih banyak yang perlu saya perbaiki nah itu silahkan self study belajar sendiri kan atau mau buat kelompok no problem mengapa saya katakan ini ya tapsiran-tapsiran itu muncul di dalam kotbah itu sebagai sesuatu yang baru dan itu menjadi tekanan jangan lupa loh ya pernyataan yang tidak umum ketika Anda sampaikan itu sangat mengganggu pikiran hati orang yang membuat orang itu bisa mengambil keputusan sepakat atau menolak itu statement saya pertama yang kedua informasi atau sesuatu yang berbeda atau sesuatu yang baru yang tidak umum Anda sampaikan jika Anda ada pada posisi sebagai pengikut yang punya follower banyak maka itu akan ditelan mentah-mentah contoh ini contoh saja ya roh kudus bercumbu dengan saya ini tidak nyinggung siapa-siapa itu nanti akan lebar karena kamu punya follower apalagi kalau kamu sudah kotba di sunday service jangan lupa jemaat itu yang ditahunya siapa yang sudah kotba hari minggu itu berarti sudah memenuhi standarisasi kualifikasi sehingga waktu Anda menyampaikan statement yang benar diterima dengan mentah-mentah menyampaikan statement yang salah juga diterima dengan mentah-mentah apalagi informasi terbaru tapi untuk menguatkan pendapat-pendapat yang lama itu kan perlu argumentasi yang kuat kepastian hidup yang kekal kalau kita terima Yesus orang sudah tahu tapi dimana kamu sebagai pengkotba ekspositori harus melihat dimana yang tidak umum dimana yang tidak umum dan dimana masalahnya sebenarnya ketika kamu menyampaikan ekspositori kotba ekspositori itu normal wajar seperti pada umumnya di luar pertanyaan nah ini mah biasa normal tidak ada sesuatu yang baru bukan oke punya biasa saja kita menghabiskan waktu untuk mendengarkan jemaat ini sudah pinter apalagi di high tech zaman now ini wingery banget semua bisa diakses hemat saya komunitas ini ada ini kan spektakuler menurut saya kenapa ada dari berbagai praktisi ada yang teologi ada yang bisnismen ada yang gembala ada yang guru ada ibu rumah tangga ada yang istilahnya tinggal menghabisin duitnya karena sudah gak tahu duitnya mau ditaruh dimana lagi alias sudah pensiun begitu loh just kidding terkumpul semua dalam komunitas ini kan dan diharapkan bisa apa bisa produktif dalam perinci nah itu maksud saya ini high impact loh kenapa high impact contoh ibu Siana oke ibu Siana buat komunitas kumpulin anak-anak remaja kamu belajar kotba dari saya loh why not brilliant anak remaja disuruh kotba di mana waktu kebaktian remaja gitu kan atau diberi kesaksian kesempatan untuk preaching 5 minutes only 5 minutes performance performance kan harus nyanyi zaman now men sis performance kebaktian umum nyanyi puisi dance memangnya gak boleh preaching 5 minutes anak remaja boleh dong boleh tim kreatif harus dikasih tau coba sesuatu yang new ditampilkan nah itu maksud saya justru kekalahan terbesar kita itu apa kita ini sudah umur lewat baru belajar mestinya itu dari remaja supaya waktu menjadi dewasa itu sudah tough preachingnya itu mantep dan saya melihat ya Indonesia sekarang itu bangkit kekristianan untuk belajar itu bangkit artinya porsinya kuat besar sekali sekarang itu yang belajar sekolah teologi itu bukan lagi pendeta bukan lagi orang yang mau jadi pendeta yang belajar sekolah sekolah kitab itu orang-orang yang gak mau jadi pendeta juga sekarang itu belajar saya punya temen itu setidaknya 5-7 master di gereja dia saya tanya kok bisa begini orang iya pak ini orang-orang yang suka belajar alkitab daripada salah dia pergi ke sekolah teologi S2 semuanya begitu ya iya terus mereka mau full-time dan gak mau mereka bisnismen jadi untuk belajar belajar untuk apa untuk tahu doang terus gak mau di ini ya paling juga kalau mereka disuruh khotbah selalu ngomongnya kami sadar bahwa posisi kami ini bisnismen jadi kalau mau khotbah ya bolehlah sekali-sekali lah tapi tidak seperti yang lain kan ada orang khusus yang dipanggil untuk hebat hebat dong nah itu pemikiran saya jadi sudah terbuka kekristianan itu luar biasa dan saya mau berikan penguatan di gereja-gereja kontemporer itu sekarang yang sindromnya lebih kuat dibanding dengan gereja-gereja yang lain untuk belajar itu apalagi kalau sekolah teologi kan persyaratannya jelimet banyak nah dengan webinar ini memudahkan kita ya silahkan dokter hanas yang tadi ada teman-teman saya juga kan dia latar belakangnya sarjana teknik seperti itu tapi karena dia pengerja dia ingin juga mempelajari teologi apakah dia ambil S2 teologi itu bisa ya jadi dengan artikulasi seperti itu jadi jadi begini kalau dia mau betul betul sebenarnya gini ilmu itu kehebatannya itu bukan di S2 atau S3 sebenarnya ini ini kalau saya kekuatan ilmu itu sebenarnya ada di S1 dasar dasarnya itu strongnya disitu jadi S2 sama S3 itu sebenarnya pengembangan spesifikasi tapi basicnya sekali itu sebenarnya di S1 makanya sarjana teologi itu menurut saya itu apa sesuatu banget nah ketika orang itu ingin mendalami jadi maunya dimana dulu ini maunya kadangkala ini kan tidak dijelaskan kepada orang yang mau sekolah kamu pengen jadi apa pengen pelayanan iya pelayanan apa mau jadi ahli teologi mau jadi ahli pastoral mau jadi ahli konseling mau apa ini mau jadi ahli misalnya pembinaan warga gereja gembala kan kadangkala tidak memberikan penjelasan itu pokoknya saya terpanggil untuk melayani melayani apa nah kalau misalnya saya mau melayani berkotbah oh berarti praktikal dong yaudah sebenarnya yang diharapkan cuma apa korban doang yang utama yang lain kan mendukung ya tidak usah ambil S1 langsung ambil S2 udah S1 atau teman-teman ibu ini dikumpulin kalian neednya itu apa sih sebenarnya kebutuhannya apa problemnya dimana apakah harus masuk sekolah teologi enggak juga dikumpulin panggil ahlinya bicara tentang itu berapa sesi selesai mengapa saya katakan demikian oh itu banyak sekali terjadi teman-teman saya melakukan yang seperti itu dia sekolah minggunya kuat kemudian cinta Tuhan tapi enggak mau jadi pendeta tetap pengusaha enggak mau ninggalin kerjaannya tapi cinta Tuhan tapi punya hati juga untuk melayani terus gimana nih orang ini ya kita harus panggilkan orang masalah tiritunggal kita panggilkan ahlinya masalah keselamatan kita panggilkan ahlinya itu jaman dulu ya dikumpulkan di satu ruangan kemudian bicara kan tapi di jaman now kan sudah enggak begitu lagi kan dengan sudah terselesaikan ya ya kita begitu lagi ada juga pak teman itu dia S1 nya sarjana pendidikan S2 nya diambil rumah sakit Mars S3 baru diambil teologi jadi dia ambil dokter teologi tapi tidak punya dasar S1 maupun S2 bisa begitu bisa bisa cuma seperti saya orang kalau lihat saya kan dokter pengkajian Islam win syarif itulah keren kan ilmu saya kalau diadu dengan mahasiswa S2 lebih dalam siapa oh lebih dalam mereka kok bisa begitu iya basic nya mereka pegang dibanding dengan S1 oh dalam mereka kok bisa begitu iya karena saya langsung S3 kan saya melihat secara keseluruhan tidak secara spesifik dalam agama Islam itu banyak sekali materinya itu saya sudah ngomong ke Bapak Ibu ya mereka itu punya fakultas bukan lagi prodi fakultas kotbah yang disebut dengan dakwah kitab prodi kotbah saja ini belum ada di Indonesia yang ada cuma apa minor minor artinya minor itu apa bukan prodi tapi bukan program studi tapi apa namanya bagian daripada program studi gitu konsentrasi konsentrasi bukan prodi nah itu maksud saya ya ada question lagi silahkan kita masih ada 7 minute jadi ini sudah ada di apa namanya sudah ada di chat ya Ibu Sianaria Kristianto Ibu Anneke Polak wah ini 2 jam men masih banyak ini kalau 30-30 kadang-kadang juga tidak sampai 30 20 menit saja kan jadi ini masih ada Brother John kalau mau 3 tempat lagi no problem ya siapa lagi ya silahkan ada Ibu siapa Ibu Teti gimana Ibu Teti ibu Teti ibu Teti ya coba Ibu Teti ditanya kemudian Ibu siapa Ibu Medi ya mungkin sudah sama Ibu Sri Hati Ibu Sri tambah lagi satu coba karena saya pikir mereka paling 20 menit jarang ya sampai 30 menit 3-4 lagi ya sama Ibu Adiana Santus siap Ibu ini ekspositori atau saya masih utang oh kalau mau tambah catatan juga no problem saya kira kita masih kesempatannya mana-mana ya Pak antara dua itu Ibu ini kemarin ada kotbah ya siapa yang kirim lewat video ya Ibu Sri Ibu Sri Ibu Sri Hati Ibu Sri Hati gimana Ibu Sri Hati sudah boleh itu ya itu banyak itu misalnya no problem lah sedikit agak lama tidak masalah ya karena kan sudah the last meeting Ibu Sri Ibu Sri Ibu Sri Ibu Sri sama Ibu Adiana ya 7 orang saya pikir masih oke lah ya karena paling juga yang kotbahkan 20 menit ini Ibu Sri sama Ibu Adiana kotbah tanpa catatnya dokter Anasus boleh no problem nah saya mau sampaikan lagi bahwa di hari selasa kita sudah mulai dengan mempelajari Alkitab secara Alkitabia mohon dukungan teman-teman untuk membawa teman-teman yang lain bisa mengikuti pembelajaran ini karena menjadi sangat penting dan sangat praktis sangat praktis bukan berarti tidak bermutu tapi justru bagaimana membawa gaya pengajaran di program S1 S2 S3 ini di webinar ini menjadi mudah menjadi simple begitu ya selama 10 kali pertemuan saya sendiri yang akan memimpin webinar ini nanti pelayarnya mohon disampaikan ke teman-teman semua yang ikut ya sehingga bisa ada yang kebantu dengan ini webinar apa tadi putus saya mempelajari Alkitab secara Alkitab menafsir Alkitab secara Alkitab pasti ikut maksud saya dipromot ke teman-teman lain supaya bisa teman-teman yang lain juga ikut karena apa ini sangat penting untuk bisa dipahami terutama oleh majelis-majelis jemaat pastur itu Hermenetika ya pastur ya betul Hermenetika ya ya Hermenetika oke yang mudah mau daftar saya saya daftar ya Pak Anas ya langsung ke Brother John nanti Pak Anas bawa teman-bawa teman Pak Anas ya karena program ini udah dijadiin program STT aja udah udah ya nanti kita pikirkan semuanya slowly tapi saya kira saya kan berpikir gini tahap satu kita seratus kali jadi saya berpikir gak tau siapa yang mau jadi panitianya nanti dalam kemurahan Tuhan sampai saat ini ya masih ada tempat di tempat saya dua ruko tiga lantai khusus di lantai dua bisa 200 sampai 250 orang maybe next kalau sudah tidak pandemi kita celebrate bersama-sama tahap satu seratus kali meeting khusus untuk bersama dengan saya belum lagi yang lain-lain sebelumnya kan sudah ada dengan teman-teman yang lainnya jadi seratus kali meeting men seratus kali meeting kalau ikut tidak jadi sesuatu keperlaluan hangatan ya Pak waduh malu ada garansinya Pak disini Pak kata Pak Anas ini kalau seratus kali ikut tidak jadi sesuatu uang kembali jadi malu bukan yang malu yang nagih Pak justru maksud saya kalau seratus kali meeting itu kamu selebrate masing-masing testimoni ya tunggu kangen lah ya tunggu nanti kalau selesai selesai apa namanya selesai pandemik nanti kalau ikut webinar yang keseratus dapat diskon 50% Pak 8%-nya Pak panas-panas saya pengen nanggepin yang Pak Soneta tadi Pak mengenai karunia ngajar Pak kalau boleh Pak kalau menurut saya sih Pak yang disebut orang punya karunia mengajar mungkin karena orang itu kalau mencoba men-transfer ilmu atau mengajarkan dia akan berpikir bagaimana bisa menjelaskan sesuatu dengan cara semudahmu mungkin saya juga dulu saya senang ajar Pak jadi saya juga selalu punya passion ke situ beberapa orang beberapa orang bilang katanya kalau saya ngajar enak tapi bukan saya ini seharusnya mengajar bukan dalam masalah Alkitab sih proven-nya itu bukan di masalah Alkitab Pak saya dulu tuh ngajar bela diri nah jadi waktu ngajar bela diri itu ada konsultan HR Pak nah konsultan HR itu ngeliat saya gitu waktu itu saya masih belum sampai levelnya nah waktu saya udah bisa ngajar saya ngajar terus dia bilang gini eh kamu kalau ngajar tuh kayaknya you teach with the soul ya kayaknya gue ngerti yang diajarin sama kamu gitu nah jadi karena memang saya senang gitu kalau orang saya ajarin bisa gitu nah itu menjadi suatu kebanggaan tersendiri jadi prinsipnya kalau dia diajar sama saya dia mesti lebih jago gitu dari saya ya itu yang menjadi passion saya nah akhirnya jadi orang senang kalau belajar sama saya Pak padahal saya yang sakit badan gitu karena kan saya mesti memberi diri saya agak dikorbankan gitu ditekuk-tekuk gitu sakit Pak kalau menurut saya sih gitu Pak jadi kalau misalnya orang bilang oh dia punya karunia pengajaran sebenarnya karena memang dia punya passion untuk ngajarin orang Pak dia mengajarin orang tuh gak rugi gitu lah teman saya kalau ngajarin dia irit ilmunya jadi supaya iuran bulanannya masuk terus kan jadi kalau misalnya sama-sama bayar 100 ribu sekali datang gitu ya kalau saya ini ngajarin bisa 4 teknik kalau dia cuma 1 teknik Pak nanti minggu depan diulang lagi 1 teknik itu kalau saya 4 datang 4 teknik gitu jadi langsung orang berpikir oh ini lebih enak sama Chris ya kurang lebih gitu Pak jadi perusahaan untuk menurut dulu bukan karena karunia tiba-tiba jreng jadi gitu-gitu bukan Pak itu karena senang ngajarin aja gak merasa rugi gitu kalau ada passion ya ada passion ada panggilan ya kira-kira begitu lah ya ya terima kasih untuk Pak Chris jadi karunia fungsinya tidak ada lain kecuali membuild up body Christ ya membangun tubuh Kristus hingga menjadi dewasa dalam Kristus baik terima kasih untuk teman-teman sahabat kita tunggu the last meeting di hari Kamis untuk pengkot kita sekitar 6 atau 7 orang dan kemudian kita ketemu di hari Selasa next week untuk yang mohon ajak teman-teman sahabat jemaat-jemaat Sama Mbak Tuhan ataupun mahasiswa untuk belajar yang sektis menafsir secara mudah kira-kira begitu ya mari kita akhiri dalam doa Bapak bersyukur untuk anugerahmu engkau baik hebat dasar luar biasa puji sembah hormat bagi Yesus mengakhiri semua pertemuan berkati semua teman-teman sahabat terus kami berdoa engkau menyembuhkan sakit kami protek dengan daramu berdamai supaya cita ketenangan finansial apapun yang kami perlukan pun menyedihkan dengan caramu kami uji engkau meninggian kewalahan hidup terima kasih untuk teman-teman sahabat secara khusus kami berdoa untuk teman-teman yang akan berkotba dari kami setelah berkati dengan kasih karunia kemuran kuasa mendoa kami dalam nama Yesus kami berdoa amin amin